3, 2, 1 Sebelum lanjut ke videonya, bantu subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar piala dunia Pertama, Kai Havertz Gelandang selang Chelsea ini tampil begitu impresif di Liga Inggris musim ini Tidak heran pemain berusia 23 tahun ini menjadi salah satu pilihan utama pelatih Chelsea di musim ini Bersama Chelsea Havertz sudah tampil sebanyak 29 kali dan sudah mencetak 8 gol dan 3 asis di musim ini Di Liga Champions sendiri, Gelandang serang ini sudah tampil sebanyak 9 kali dan sudah mencetak 3 gol Berkat penampilannya yang baik bersama Chelsea di musim ini Menjadikan dirinya salah satu pilihan pelatih Jerman untuk memperkuat daa serang timnas Jerman Bersama timnas Jerman pemain Gelandang serang ini sudah tampil sebanyak 8 kali dan sudah membuat 3 gol dan 2 asis di kualifikasi piala dunia Catatan fantastis pemain ini akan menjadi kejutan di piala dunia Qatar nantinya Kedua, Joshua Kimmich Gelandang bertahan milik timnas Jerman ini bermain untuk klub Liga Jerman, Bayer München Gaya bermain hampir mirip Tony Kroos ini memiliki catatan yang baik bersama München di musim ini Tercatat pemain ini sudah tampil sebanyak 28 kali dan sudah membuat 3 gol dan 11 asis bersama München di Liga Jerman Sementara di Liga Champions musim ini, Gelandang ini sudah tampil sebanyak 8 kali Di laga kualifikasi piala dunia Gelandang 27 tahun ini sudah tampil sebanyak 8 kali dan sudah membuat 1 asis bersama timnas Jerman Ketiga, Julian Brand Gelandang serang 26 tahun ini bermain untuk klub Liga Jerman Borussia Dortmund Menjadi pilihan utama Borussia Dortmund di lini tengah Gelandang serang ini terus konsisten dalam penampilannya di Bundesliga musim ini Tercatat Gelandang serang ini sudah tampil bersama Borussia Dortmund sebanyak 31 kali dan sudah membuat 9 gol dan 8 asis bersim ini di Bundesliga Bersama timnas Jerman Gelandang serang ini baru tampil 1 kali di ajang kualifikasi piala dunia Keempat, Ilkay Gundogan Gelandang tengah Manchester City ini tampil begitu impresif di musim ini Menjadi salah satu andalan Manchester City di lini tengah membuat Gelandang tengah 31 tahun ini patut diwaspadai tim lawan Tercatat di musim ini penampilannya bersama City, Gundogan sudah tampil sebanyak 27 kali dan sudah membuat 8 gol dan 4 asis di Liga Inggris Sementara itu di gelaran Liga Champions, pemain ini sudah tampil sebanyak 10 kali bersama Manchester City Berkat penampilannya yang cukup baik, pelatih Jerman memanggil Gelandang 31 tahun ini untuk memperkuat lini tengah skuad Jerman Terbukti dalam gelaran kualifikasi piala dunia, pemain ini sudah tampil sebanyak 8 kali dan sudah mencetak 5 gol bersama timnas Jerman Kelima, Jamal Musiala Gelandang serang serbabisa ini salah satu pemain muda yang sedang diperbincangkan di dunia sepak bola Pemain 19 tahun ini tampil fantastis di level klub dan timnas sejauh ini Membuat rekor baru di Liga Jerman sebagai pemain termuda yang mencetak gol di level klub profesional Tercatat Wunderkate ini sudah tampil sebanyak 30 kali dan sudah mencetak 5 gol dan 5 asis bersama Bayern München di musim ini Sementara di Liga Champions, pemain ini sudah tampil sebanyak 8 kali dan sudah mencetak 1 gol Bersama timnas Jerman, Gelandang serang ini sudah tampil di kualifikasi piala dunia Tercatat pemain ini sudah tampil sebanyak 6 kali dan sudah mencetak 1 gol Diharapkan Wunderkate ini akan membuat kejutan di piala dunia Qatar nantinya Keenam, Leon Goretzka Gelandang tengah enerjik ini tampil menjanjikan bersama Bayern München di musim ini Tercatat sejauh ini, Leon Goretzka sudah tampil sebanyak 19 kali dan sudah membuat 3 gol dan 3 asis di Bundesliga Di Liga Champions, Gelandang tengah 27 tahun ini tampil cukup baik Dalam perhalatan Liga Champions, pemain ini sudah tampil sebanyak 6 kali untuk memperkuat lini tengah Bayern München Penampilannya yang cukup baik bersama Bayern München di musim ini Gelandang tengah ini beberapa kali tampil bersama timnas Jerman di kualifikasi piala dunia Tercatat Gelandang tengah ini sudah tampil sebanyak 9 kali dan sudah membuat 1 gol dan 6 asis Ketujuh, Anton Stach Gelandang bertahan ini bermain untuk men's 0-5 Keputusan pelatih Jerman memanggil Gelandang bertahan bertubuh jangkung ini Dikarenakan memiliki gaya bermain mirip Sami Khedira yang sudah jarang ditemukan di squad Jerman Meski baru memulai debutnya di Laga Persahabatan kontra Israel Sebagai pemain pengganti, Gelandang bertahan ini tampil cukup baik sejauh ini Di antara Imrekan dan Julien Draxler, pelatih timnas Jerman lebih memilih Anton Stach Untuk memperkuat timnas Jerman di piala dunia Qatar nantinya Terima kasih sudah mampir di channel ini Salam bola